Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas sintesis putiral dehid pada praktikum kimia organik Tujuan percobaan ini yaitu untuk mempelajari sintesis senyawa putiral dehid Alat yang digunakan diantaranya sebagai berikut Bahan yang digunakan diantaranya sebagai berikut Pada percobaan ini terdapat tiga tahapan diantaranya Pembuatan larutan asam kromat Proses sintesis putiral dehid Dan identifikasi hasil sintesis Ditimbang kalium di kromat sebanyak 7 gram Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dilarutkan 7 gram kalium di kromat dalam 37,5 ml aquades Dan ditambahkan 10 ml asam sulfat pekat Untuk membantu melarutkan kalium di kromat Terima kasih telah menonton! Di pipet sebanyak 12,7 ml 1 butanol Dan dimasukkan dalam labu alas bulat leher tiga Terima kasih telah menonton! Setelah menonton! Setelah itu, ditambahkan 3 batu didih Agar pemanasan merata dan tidak mengalami bumping Selanjutnya, labu alas bulat dihubungkan dengan alat lainnya Membentuk rangkaian alat destilasi vaksinasi Seperti pada gambar berikut ini Pertama, labu alas bulat dihubungkan dengan kolom vaksinasi yang telah diberi vaselin Kedua, kolom vaksinasi dihubungkan dengan adaptor Ketiga, adaptor dihubungkan dengan kondensor Termometer sumber dipasang pada ujung adaptor Kelima, siapkan penangas air yang berisi es batu dan garam Dan juga Erlenmeyer sebagai tempat destilat Keenam, kondensor dihubungkan dengan klaisene dan Erlenmeyer Keenam, kondensor dihubungkan dengan klaisene dan Erlenmeyer Setelah itu, Erlenmeyer ditutup dengan aluminium foil agar destilat tidak menguap Tahapan terakhir yaitu Larutan asam kromat yang telah dimasukkan dalam jorong pisah Dihubungkan pada labu alas bulat leher tiga Setelah rangkaian alat destilasi vaksinasi telah terangkai Pastikan aliran air pada kondensor telah hidup atau mengalir Kemudian, hidupkan heating mantel Setelah kurang lebih 5 menit pemanasan Kemudian ditambahkan asam kromat secara tetes demi tetes Kurang lebih selama 20 menit Dengan menjaga temperatur antara 60-65 derajat celcius Terima kasih telah menonton! 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 Diamati pada temperatur berapa tetesan pertama destilat yang diperoleh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah kurang lebih 35 menit sampai destilat tidak menetes lagi Proses destilasi dihentikan dengan cara mematikan heating mantel Setelah itu, destilat yang diperoleh diambil Terima kasih telah menonton! Diperoleh destilat dengan warna tidak berwarna Destilat yang diperoleh terdapat dua lapisan Di antaranya, lapisan bawah adalah fase air Sedangkan lapisan atas adalah fase organik Destilat yang diperoleh terdapat Destilat yang diperoleh ditambahkan dengan natrium sulfat anhydrat secukupnya untuk mengikat fase air Kemudian, fase organik atau putiral dehid Dimasukkan ke dalam gelas ukur untuk mengetahui masa dan volume putiral dehid Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Diperoleh volume putiral dehid sebanyak 6,45 ml Gelas ukur yang digunakan sebelumnya ditimbang terlebih dahulu dalam keadaan kosong Selanjutnya, menimbang gelas ukur yang berisi hasil destilat atau putiral dehid Pertama, dibersihkan tabung reaksi dengan natrium hidroksida 3 molar Kedua, dimasukkan 0,5 ml larutan perak nitrat 0,2 molar Kedalam tepung reaksi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketiga, ditambahkan 1 tetes natrium hidroksida 3 molar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ditambahkan larutan ammonium hidroksida 2,8% sampai endapan peraoksida larut sempurna Terima kasih telah menonton Kelima, diencerkan dengan akuades Tabung uji yang berisi hasil sintesis sebanyak 1 ml ditambahkan dengan beberapa tetes reagentolens Terima kasih telah menonton Reaksi yang terjadi berlangsung secara lambat Cincin perak terbentuk dan cermin perak tidak terlihat 1 ml hasil sintesis ditambahkan reagentolens secara langsung dan berlebih Reaksi yang terjadi berlangsung secara cepat Terbentuklah cincin perak dan cermin perak Terima kasih, semoga bermanfaat Wassalamualaikum wr. wb